Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di channel Sakanagari Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan Kisah-kisah menarik dari channel kami Kali ini saya akan menceritakan Tentang kisah-kisah yang menyedihkan Yang pernah dialami oleh pendaki gunung Efres Mari kita simak kisah selengkapnya Sebagai sebuah destinasi wisata alam kelas wahid Gunung Efres bisa dikatakan tempat yang kerap menggoda para pendaki gunung Bahkan banyak diantara mereka yang rela merogoh kocek sangat dalam Agar bisa menaklukannya Berangkat dari kondisi tersebut Tak ayal kini bermunculan ekspedisi-ekspedisi yang menawarkan jasa Membantu pendaki pro atau amatiran naik ke puncak gunung yang ada di Nepal tersebut Meningkatnya aktivitas tersebut Ternyata tidaklah selalu mengenakan Pasalnya Kerap memunculkan drama di atas gunung Efres Seperti contohnya baru-baru ini Ada sebelas orang meninggal dunia Karena lalu lintas di atas padat Banyak dari mereka alami penyakit gunung Dan kelelahan lantaran terlalu lama mengantri Dalam sejarahnya kisah tadi adalah sebagian kecil saja Catatan-catatan menyedihkan di sana Lebih jauh dari hal itu Masih banyak lagi cerita nestapa Yang pernah terukir penuh pilu di gunung paling tertinggi di dunia itu Yang pertama adalah tragedi longsor es yang memakan beberapa korban jiwa Kalau melihat riwayatnya Longsor es di gunung tertinggi dunia ini Tidaklah terjadi satu atau dua kali saja Lebih jauh dari itu Ada sejumlah kejadian terkait Yang menyeramkan Salah satu yang terus diingat adalah tragedi longsor tahun 1970 Ketika itu Di tengah-tengah antrian panjang ingin melewati Khumbu Icefall Sebuah bongkahan es tiba-tiba turun menyapu Alhasil Dari enam serpa Atau orang pemandu dari salah satu suku bangsa Nepal dan Tibet Dari ekspedisi ski tim Jepang hilang Yang kedua adalah Cerita nestapa Juga pernah dituliskan seorang pendaki asal Jepang Nobukazu Kuriki Pria asal Jepang yang telah melakukan pendakian di tempat tersebut Selama delapan kali itu Telah banyak merasakan kepedihan dalam mencoba menggapai puncak gunung ini Mulai dari kehilangan bagian tubuh Sampai menghembuskan nafas terakhir beberapa tahun lalu Khusus untuk hal yang pertama tadi Saat kehilangan sembilan jarinya Kuriki sempat tinggal selama dua hari Dalam sebuah lubang salju di ketinggian 8.230 meter di Everest Dengan suhu udara di bawah minus 20 derajat Celsius Kisah yang ketiga yaitu menghilangnya Mallory dan Irvin Cerita tak kalah menyedihkan juga pernah dirasakan Dari pasangan asal Amerika Serikat Yakni Mallory dan Irvin Saat mencoba menaklokan gunung Everest Dimana mereka yang saat itu mencoba menaiki gunung tersebut Harus pulang tanpa nama Bahkan sampai jasadnya Baru ditemukan setelah 75 tahun Kisah pilu itu diketahui Sedangkan Irvin hingga berita ini dituliskan Belum pernah diketahui dimana mayatnya Dari kabar yang beredar Saat menemukan Mallory Mendapati dirinya dalam keadaan tulang belulangnya Banyak yang patah Yang keempat adalah Tragedi Everest tahun 1996 Selain hal-hal tadi Insiden gunung ini 23 tahun lalu juga jadi kisah menyedihkan Dalam kejadian ini Tercatat ada lebih 8 orang Harus meregang nyawa dalam satu sapuan badai salju Kompetisi perusahaan-perusahaan komersial Populasi pendaki Yang terlalu memenuhi Everest Menjadi biang keladi Dari permasalahan yang berujung korban jiwa Di puncak tertinggi dunia ini Berkaca dari kejadian-kejadian tadi Agaknya menjadi bukti pernyataan Mantan pendaki gunung yakni John Kraukel Yang berujar Kalau menaklukkan gunung Everest Adalah kesalahan terbesarnya Meski penuh kisah pilu Namun jika kalian Mempunyai persiapan matang Dan ditunjang fisik prima Sepertinya mencoba menggapai puncak Everest Bukan masalah Orang-orang yang datang ke Everest adalah manusia yang punya nyali besar Dan sudah siap dengan kematian Saat mereka sudah tak sanggup lagi melanjutkan perjalanan Jika mungkin datang rombongan Maka teman-temannya harus meninggalkan orang tersebut Hal ini bukan tega atau tak berperi kemanusiaan Tetapi mereka yang sudah sekarat Juga akan kesakitan saat dipaksa untuk bergerak maju Jika mereka mengalami insiden yang tak diinginkan Maka di tempat yang sangat dingin Organ tubuh tak akan bekerja seperti biasanya Mereka akan kian melemah Hingga akhirnya pendaki meninggal dunia Baiklah sobat sekalian Semoga kisah-kisah tadi Dapat menambah wawasan kita semua Terima kasih telah bersama channel kami Silahkan tulis saran anda di kolom komentar Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton